Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat alam, kali ini saya tengah berada di perbatasan antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka Tepatnya di Kecamatan Jatitujuh Hari ini hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 merupakan hari pertama diberlakukannya larangan mudik Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini pemerintah mengeluarkan larangan mudik terhitung tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 Hal ini katanya untuk meminimalisir penularan atau penyebaran COVID-19 Nah sahabat alam, di hari pertama ini ternyata arus lalu lintas yang memasuki Majalengka Melalui Jatitujuh yang berasal dari Indramayu atau dari Jalur Pantura Ternyata sangat lengang Nyaris tidak ada aktivitas para pemudik Dan konon di Jatitujuh ini merupakan salah satu tempat didirikannya posko penyekatan Di posko penyekatan ini meskipun sudah terlihat berdiri Akan tetapi aktivitas penyekatannya belum terlihat Alhasil saya ketika melewat posko tersebut tidak diperiksa sama sekali Jadi saya bisa lewat dengan lancar-lancar saja Kemudian karena arus lalu lintas pun memang sangat lengang Jadi saya bisa begitu enjoy menikmati perjalanan dari Indramayu ke Majalengka Aktivitas pasar pun terlihat sangat lengang sekali Kemudian arus lalu lintas juga benar-benar tidak terlihat ada aktivitas para pemudik Di sini sahabat saya bisa memacu kendaraan cukup kencang Bisa antara 40 sampai 60 km per jam Bahkan kalau lengang sekali bisa sampai 80 km per jam Kemudian di pintu tol Kertajati juga Yang konon katanya ada penyekatan Tetapi di hari pertama ini kegiatannya belum berlangsung Jadi lagi-lagi saya bisa lewat di tempat ini dengan aman dan lancar Di sini paling-paling hanya terlihat aktivitas truk pengangkut tanah Ataupun truk-truk pengangkut sembako Ataupun proses pembangunan infrastruktur yang ada di Majalengka Nah seperti ini sahabat Situasinya hari pertama Larangan mudik Semuanya terlihat lengang, aman, dan lancar Baik sahabat Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat semuanya Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Kemudian jangan lupa like, komen, dan juga share Terima kasih sahabat alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton